Berkebun di tengah pandemi COVID-19 jadi solusi mendiri pangan. Hal ini dilakukan salah satu warga yang berstatus aparatur sipil negara di Kelurahan Ondong, Kecamatan Siau Barat, Kepulauan Sitaro. Mengenal hidroponik dari Youtube sejak 2016 lalu, Anton Bawengan serius menanam beragam jenis sayuran dengan cara hidroponik. Halaman rumah telah dirobah menjadi kebun sayuran hidroponik seperti pakcoy, kangkung, selada, seledri, serta jenis sayur lainnya. Khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini permintaan sayur juga meningkat akibat terbatasnya aktivitas warga ke pasar. Pesan antar jadi pilihan warga untuk membeli sayur. Menurut Anton, untuk sekali panen sayurnya bisa meraup untung hingga 1 juta rupiah. Anton awalnya hanya bermodalkan pipa plastik dan mesin akwarium. Usaha kebun hidroponik ternyata mampu memberikan harapan baru meski di tengah dampak COVID-19. Bukan cuma sekedar menanam tetapi juga menghasilkan. Oleh karena itu, bagi saya hidroponik adalah hobi dan hobi yang menghasilkan. Sejauh ini dampaknya bagaimana pak? Pak sudah membantu untuk ekonomi keluarga, khususnya di tengah pandemi ini pak? Sejauh ini sangat membantu kami keluarga dan juga masyarakat yang ada di Sitaro. Karena apa? Karena dalam satu kali panen kami itu bisa menghasilkan uang sekitar 1 juta lebih. Dan ini sangat membantu perkurungan kami sebagai keluarga ketika kami menghadapi pandemi COVID-19. Kebun sayur dengan sistem hidroponik bisa menjadi motivasi bagi warga lainnya untuk tetap berusaha di tengah pandemi COVID-19. Jufrika Sumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara.